Ini jadinya anakku aja bisa baca. Mama, ciptaan papa, Herman Seventeen, kan bisa baca anak kecil. Masa aku mengambil keputusan untuk hidupku gak bisa gitu loh. Aku sebagai istrinya, ditinggal, aku sebenarnya gak masalah dengan apapun itu. Kenapa satu tahun setengah yang lalu gak jujur aja dengan segala hal itu doang sih. Nasib istri mendiang gitari Seventeen, Juliana Muhtar, tak ubahnya seperti habis jatuh tertimpa tangga. Bagaimana tidak, janda yang tengah berjuang menuntut hak royalti pencipta lagu-lagu Seventeen atas mendiang suaminya itu, justru kini malah dijauhi oleh keluarga perkumpulan Goes yang telah ia anggap sebagai keluarga inti. Hal ini terlihat dari postingan medsos Ivan, vokalis Seventeen beberapa waktu lalu yang tak memperlihatkan keberadaan janda beranak dua ini. Dalam klarifikasinya bersama tim bintang mass entertainment, Uli membagikan kisah pilunya bahwa ia dijauhi dari keluarga perkumpulan Goes tersebut tak lain karena perseteruannya dengan Ivan. Ya, Ivan diduga telah menghasut dirinya imbas tuntutan pemerolehan royalti penciptaan lagu atas almarhum suaminya yang selama satu setengah tahun disembunyikan. Almarhum Mas Herman Seventeen kan emang dari dulu punya kayak perkumpulan salah satu partai lah ya, yang memang kita bersaudara udah kayak om dan tantaku. Nah, jadi awal bermula pun kita berkumpul sama-sama dari almarhum dan jadinya ke Ivan dan lainnya kesemuanya gitu. Nah, itu yang aku buat kecewa kenapa ada masalah aku sama Ivan jadinya pecah semua. Kita pernah bentrok berapa minggu yang lalu sebelum terjadi ini pas aku di Bali 3 minggu yang lalu. Waktu itu Ivan, kenapa Uli salah mengambil langkah dan blablabla. Akhirnya kan ribut. Terus akhirnya ya sama-sama menjas ya kan. Terus aku bilang, oh kalau memang kayak gitu berarti Kak Ivan kecewa sama Uli. Iya kecewa. Oh iya, jadi dia menuduk bahwa aku yang mengambil hak ke orang lain. Aku bilang kalau mau ngambil orang lain, kalian nggak merasakan dong namanya royalty artis. Kan royalty artis ke orangnya langsung. Kan aku cuma mengurusin ciptaan almarhum doang. Jadi dia ada dua pembahasan royalty. Ada pembahasan royalty artis ke satu-satu artis. Itu nggak ada hak buat aku. Karena mereka menikmati namanya royalty artis satu-satu orang. Yang aku ambil hak ya royalty pencipta lagu. Yang aku ngurusin itu adalah pencipta lagu saja. Karena nama siapa? Nama suamiku. Almarhum Herman Seventeen. Tak bisa membendung rasa kecewa dan geramnya, Uli tak kuasa menahan air matanya. Pasalnya, keluarga goesnya itu sudah sangat dekat dan selalu ada di saat Uli dan mendiang suaminya membutuhkan. Kehadiran Ivan yang tiba-tiba muncul dan berubah tak menganggap Uli dan keluarga tentu membuat hatinya sedih. Karena menyakitkan banget gitu. Kenapa harus orang-orang yang deket, yang dulu deket dijauhin gitu. Dengan dia menjanjakan aku. Padahal apa yang aku lakuin ya udah. Dan kalau misalnya aku bilang satu tahun setengah ini kan udah kita rasain bersama-sama. Aku ikhlas loh. Waktu Almarhum meninggal, aku tuh nggak tahu siapa yang ngurusin itu semua. Sama Om Angkatku sama Bunda Angkatku itu loh. Dari semua hal. Bukan dari manajemen ya. Itu dari ambulans lah, tiket pesawat lah. Semua pembiayaan atau pengajian berapa hari itu loh. Mereka yang menyediain loh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.